Salah satu yang berbahaya, yang mungkin belum banyak disinggung adalah yang berhubungan dengan pasal 180A. Itu 180A itu mewajibkan, ini terkait dengan budget policy, kebijakan APBN. APBN kita itu 2.200 triliun. Salah kelola, salah governance terkait dengan itu bahaya sekali. Pasal 180A itu mengharuskan badan anggaran, pimpinan badan anggaran yang terdiri dari hanya 5 fraksi, dari 10 fraksi yang ada di DPR RI, untuk melaporkan pembahasan APBN kepada pimpinan DPR, mewajibkan melaporkan kepada pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan tingkat 1 atau pandangan mini fraksi-fraksi di badan anggaran. Ini apa ini? Ini untuk apa? Apa kewenangan itu pimpinan untuk mengambil hak itu? Selain dari membangun satu oligarki elit disitu yang bisa mentorpedo dan mengintervensi keputusan pada pandangan mini fraksi-fraksi di APBN. Di pembahasan di badan anggaran. Ini berbahaya sekali.